Apakah engkau ingin menjadi istri simpanan? Apakah engkau ingin menjadi istri? Tiga empat, hukum nikah lebih dari satu ini bisa jadi wajib apabila dia takut berbuat zina umpamanya. Jangan sampai dia terjerumus perbuatan zina, akhirnya dia memilih, saya harus menikah. Dia nantinya terjerumus ke dalam fitnah misalnya perbuatan zina. Naudzubillahimindari. Ingat wahai saudariku, inna syaitan idaya isa minal abdi atahu minqibalin nisa. Apakah engkau ingin menjadi istri simpanan? Atau tetap berada dalam kesendirian? Atau engkau menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat? Mana yang engkau pilih? Tidak ada yang terhormat kecuali engkau menjadi istri. Terus kapan poligami yang mau tersebar di tanah air kita? Ada seorang akhwat kemarin di Bogor bilang sama saya, Ustaz boleh gak kalau saya nikah sama suami saya, maka saya kasih syarat suami saya untuk nikahi teman saya juga. Saya bilang itu mulia. Poligami ini indah jamaah. Menikahlah kamu karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Adalah yang paling banyak istrinya. Ini perkataan Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala. Seorang suami yang berpoligami, dia sedang melaksanakan syariat Allah. Bukan berzina. Bukan melakukan kelakuan kriminal. Istri-istri Ali sebagian itu adalah budak. Bukan istri. Tapi kebanyakan adalah istri Ali bin Abi Talib. Sampai berapa? Sampai sembilan. Ada haid, ada nifas, ya. Dan ada sakit dan semisalnya. Yang menyebabkan suami akhirnya nganggur, tidak bisa melampiaskan syarat. Jumlah laki-laki perempuan gak sama, itu akan membuat banyaknya wanita-wanita yang tidak memiliki suami. Melalui sensus dan realita yang ada, para perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jikalau seorang perempu laki-laki memiliki ataupun menikahi satu perempuan saja, maka ini akan terjadi perempuan-perempuan banyak yang tidak mempunyai suami. Dan banyaknya terjadi perzinaan-persina. Karena mereka tahu salah satu solusinya poligami. Mau diapakan sekarang ketika jumlahnya lebih banyak. Dan pada saat perempuan tidak banyak yang tidak mempunyai suami, terjadilah kerusakan-kerusakan moral. Di antaranya yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan fahsyat. Males poligami dan meleh sebagian berzina. Na'udzubillah amin t'arik. Istri-istri Abu Bakar Rasiddiq disebut oleh para ulama lima. Gak boleh meminta cerai hanya gara-gara suami berpoligami. Cerai itu bukan solusi kadang-kadang. Maka setiap wanita muslimah wajib menerima hukum poligami. Kalau membenci bisa keluar dari Islam. Makanya jangan difikir orang yang punya istri lebih dari satu itu buruk. Jangan. Sampai-sampai beliau menyebutkan orang-orang yang mengingkari hal ini tidak menerimanya, bisa dijatuhi hukuman kufur. Jika sang suami ingin menikah lagi kemudian Anda menuntut cerai darinya, maka ditakutkan. Dan ini fatwa-fatwa para ulama. Ditakutkan Anda masuk ke dalam hadith Rasul. Semestinya dia bisa bersikap lebih dewasa lagi. Wanita mana saja yang meminta talak dari suaminya tanpa sebab, maka haram atasnya mencium bau surga. Poligami bukan menghancurkan keluarga. Tetapi dia malah melanggengkan keluarga. Tidak mungkin hukum-hukum yang disyariatkannya luput dari kesempurnaan ilmunya, pengetahuannya tentang hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Bahwa dengan poligami menyakiti perasaan perempuan, tidak kasihan terhadap kejiwaan perempuan, dan hanya diunggulkan laki-lakinya tidak memikirkan bagaimana perasaan perempuan sakit dihianati dan semisalnya. Ini syubwat yang paling sering disebutkan. Sedikitnya poligami karena banyak orang yang tidak mengerti agama. Untuk bisa menerima syariat Islam yang barangkali terasa berah di hati. Suami yang soleh adalah suami yang pandai menghargai istri. Allah katakan kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah. Satu. Tapi kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja atau budak yang kamu miliki. Dan antum ingin menjaga diri dari fitnah dan syahwat yang luar biasa. Dan memang nikah betul-betul karena Allah. Bismillah.